Gilir Deli Serdang harus meregang nyawa, usai mendapatkan hukuman sekuat jam 100 kali dari guru agamanya. Kejadian tragis ini terjadi usai siswa bernama Rindu Syah Putra Sinaga, mendapatkan hukuman tersebut gara-gara tidak menghafalkan materi pelajaran agama. Ibu korban, Yuliana Padang, menceritakan bagaimana kronologi sang anak bisa mendapatkan hukuman tersebut. Menurut Yuliana, sepulang sekolah korban mengeluh kakinya terasa sakit. Kamis 19 September 2024, korban mengalami demam serta pembengkakan pada kakinya dan dibawa ke klinik. Usai dari klinik, Rindu Syah Putra Sinaga dirujuk ke RSU Sembiring. Namun naas, pada Kamis 26 September 2024, Rindu dinyatakan meninggal dunia usai sepekan dirawat. Itu dihukumnya disuruh sekolah jam apa gimana? Sekolah jam. Ada yang bilang sampai berapa kali? 100 kali, anak saya cakap. Itu gini-gini apa, Bu? Kalau penjelasan dari dia. Karena dibilang anak saya, dia disuruh menghapal Alkitab. Dia tidak hafal. Jadi itu dikasih hukumannya. Kamis pagi, setengah tujuh kurang. Anak saya, Rindu Syah Putra, sudah tidak ada lagi. Sudah meninggal dunia. Selamat menikmati. Terima kasih.